Intro Pemirsa panorama, saya masih di favorit stick and pizza Jalan Kapten Muslim Medan Menikmati menu international stick dan pizza Di depan saya ada stick daging yang tampilannya mantap kali Dan pizza ukuran jumbo plus milkshake Hmm, saya mencoba pizza dulu ya Pemirsa Terlihat dari teksturnya Pemirsa Sepal, porsinya dan sangat royal akan rempah-rempah dan racikan yang spesial hari ini Langsung aja saya makan, mari makan Rasanya ternyata oke berat Memang benar Pemirsa, bukan isu, bukan gosip Memang enak, benar Sambil Menikmati sensasi roti, tepung yang enak Saya coba milkshake yang katanya tadi memang sangat-sangat spesial Ini saya cobain sekarang ya Ditemani milkshake, sepertinya menu ini jadi sempurna Selesai Pemirsa, selesai satu ya Saya mau coba lagi menuju ke stick yang katanya tadi memang rekomendasi Nah ini saya cobain Sabar Pemirsa Emang benar, gak salah tempat nih saya Tampilan sticknya juga top mark koto Sabar Pemirsa Kata orang tua dulu, sambil makan gak boleh ngomong Tapi kali ini untuk bantur lama saya akan ngomong Nah ini, di sini ada kentang seperti biasa ya Cuman di sini memang bumbunya memang spesial Spesial, saya rekomendasi Melihat dari teksturnya Memang ini yang masa ahli ya Makanya saya nanti mau panggil Saya mau cari tahu Kok bisa enak kayak gini ya Coba nanti sedikit agak surprise ya Sangat mudah untuk dipotong Memang gak salah tempat nih pemirsa sekali lagi Jangan lupa datang kemari Kita makan sama-sama Malam minggu Alamak Ini menu cocoknya memang untuk dua orang pemirsa Entah lapar, entah karena doyan Semua menu tanpa sadar habis saya sikat Biar dipastikan saya gak bisa ngomong Biar dipastikan saya gak bisa ngomong Hmm Saya mau komplain pemirsa Sekali lagi saya mau komplain Kak Saya mau komplain Pemiliknya siapa nih pemilik ini Panggil Bapak Reza kemari Sudah datang ke saya Sekarang Akhirnya si pemilik datang pemirsa Saya pikir beliau takut Ternyata santai aja penersan Abang mesti tanggung jawab Kenapa Kenapa Rasanya bisa enak seperti ini Gimana ceritanya Bisa ceritanya ke saya dan pemirsa di rumah Sebenarnya ini Gak sempit Awalnya mungkin kita Biasa masak-masak Masak-masak Untuk weekend Untuk keluarga Jadi Kita buat untuk Kenapa gak Menjadi hobi Menjadikan bisnis Kurang lebih Jari hobi Menjadikan industri Iya Tapi bener enak Tadi saya itu Mungkin Hanya berbura-bura saja Bisa mungkin Jangan sampai Maaf-maaf ya Maksud saya Tadi saya Bercanda-bercanda Artinya saya Tadi memang Gak begitu suka Katanya yang Katanya steak Yang katanya makanan Eropa Saya gak yakin Tapi dengan ini Esok saya akan Balik lagi ke sini Bercanda-bercanda Jadi Bang Reja Sudah berapa lama Buka usaha ini Usaha ini baru 2 bulan Baru 2 bulan Seperti ini Lumayan ya Biasa Alhamdulillah Kita buka 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 Sudah 2 bulan Alhamdulillah Buka dari jam berapa Kita buka dari Jam 12 siang Sampai jam 10 malam Jam 12 siang Sampai jam 10 malam Kalau weekend seperti ini Sampai jam berapa Sampai jam 10 malam 10 malam ya Oke Bang Rata-rata nih Bang Kalau pengunjung yang datang kemari Apakah itu Segmentasinya Apakah anak muda Atau orang Keluarga 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 yang datang kemari Jadi Kita sebutnya ini Restoran atau cafe Atau apa ini Bang Sebenarnya Bang Kita biasa sebutnya ini Outland aja Outland Tepat sekali Ini memang bijak nih Pemirsa Bangun Ejani Dia Selain dia bisa masak Dia memang handal Untuk masak Dia juga Handal Sepertinya Secara bisnis manajemen Dia memang paham betul Nah Boleh tahu nih Bang Kira-kira ini Bumbu-bumbu asli Indonesia Asli Indonesia Sebagian Jadi Kita import di landan luar Seperti apa misalnya Untuk kayak Daun oregano Oregano Memang mungkin selera Medan Sedikit agak jumbo ya Bang Makanya Saya memang Jalan-jalan ke Medan kali ini Menghabiskan waktu Malam Minggu di Medan Memang Butuh Extra rahang Tersatu Menikmatinya Wah Ini si Abang Bikin malu hati saya Pemirsa Masih mudah Kreatif Dan tak sungkan Mengurus sendiri Dapur usahanya Tok kalilah Pemirsa Ya ada tanya-tanya Sama Bang Iya Dan Makan udah Iya Ngerasain steaknya sudah Iya Minum sudah Iya Tapi Bang Apa itu? Saya lupa bawa dompet Bang Waduh Kalau cuci piring di belakang Mau enggak? Enggak apa-apa Bang Enggak apa-apa ya Saya rela Bener ya Iya Bang Pemirsa Sepertinya saya memang harus cuci piring Dan Maaf Pemirsa Saya harus cuci piring dulu Dan Pemirsa Demikian tadi Bincang-bincang saya dengan Abang Reza Pemilik Outlet ini Setelah saya habiskan Saya harus cuci piring Tetap saksikan panorama Jangan kemana-mana Enggak nonton panorama Enggak keren Pemirsa Cuci piring Cuci piring Saya enggak bisa bayang Nih cuci sendiri nih Cuci, cuci sendiri Masak, masak sendiri Makanya Pemirsa Jangan kayak saya Kalau mau makan Jangan lupa bawa dompet Itu penting banget Kalau di tempat lain Mungkin saya sudah Bermasalah nih Sama Yang berlaki Jangan lupa bawa dompet Jangan lupa bawa dompet